Pandangan al-sunat atas pelaku dosa besar. Ini yang kita sebutkan tadi. Annamurtakib al-kabirah la yukafar biha. Tidakkan mi ahli tawheed wal ikhlas. Pelaku dosa besar tidaklah dikafirkan pelakunya itu. Bila dia orang yang bertawheed dan ikhlas. Dia adalah beriman dengan keimanannya. Dia punya iman dengan iman yang dimiliki. Dan memiliki kefasikan dengan dosa yang dia lakukan. Maka disebutlah mu'minun fasikun. Mu'min yang fasik. Atau mu'min nakisul iman. Orang baik iman yang kurang imannya. Ditetakkan baginya usul iman. Atau disebut dia muslim. Mus, muslim. Di dunia ini perbedaannya ada. Di antara orang murjia dengan al-sina dan khawariz. Khawariz mengatakan pelaku dosa besar di dunia kafir. Di akhirat kekal dalam neraka. Kemudian ada yang mendekati madab khawariz. Namanya madab mutazila. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu. Fiman zilatin bainaman zilatin. Di satu posisi di antara dua posisi. Apa maksud mereka? Orang melakukan dasar besar menurut orang murtazila. Tidak keluar dari islam. Keluar dari islam. Tapi belum sampai pada kekupuran. Dia tidak muslim juga tidak kafir. Itulah maksudnya dia. Tidak muslim tidak kafir. Nah ini pendapannya wasil bin Atta dan para pengikutnya. Kalau orang murjia menurut mereka pelaku dosa besar memiliki iman yang sempurna. Di akhirat orang muqtazila kesimpulannya sama dengan orang khawariz. Menyatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Alasannya mudah karena kafir. Tapi dia alasan orang muqtazila beda dengan orang muqhawariz. Kata mereka tidak ada syafaat bagi ahl keba'ir. Tidak ada syafaat bagi orang melaku dosa besar. Alasan mereka apa? Logika. Karena Allah sudah mengancamnya untuk masuk neraka. Maka Allah wajib memasukkan dalam neraka. Dan tidak boleh mengeluarkannya dari api neraka. Itu menurut mereka. Kalau menurut Lawazim si madhabnya orang murjia. Orang berdosa besar tidak akan tersatu neraka. Tapi langsung masuk surga. Ini madhabnya siapa? Orang murjia. Dan ini sangat bertentangan dengan Ayat yang banyak sekali. Madhab murjia ini. Sehingga banyak ayat mengancam orang-orang yang berbuat dosa. Dengan perbuatan dengan api neraka. neraka. Itu di dunia dan di akhirat bagaimana pandangan pemahaman lain yang berseberang dengan paham alusunal jemaah. Alusunal jemaah mengatakan orang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam. Tapi bukan berarti dia memiliki iman yang sempurna. Nah dosa besar ini tadi kita sebutkan bisa meninggalkan perintah bisa melakukan larangan dan termasuk dalamnya perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dalam istilah para ulama disemukan bid'ah. Jadi bid'ah itu mana telah kita tegaskan di awal tidak semuanya juga mengeluarkan dari Islam seperti maksiat. Tidak ada keyakinan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ada keyakinan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Ini perlu dipahami. Baik. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terpacabalah umatku 73 golongan semuanya di neraka. kecuali satu. Nah yang di neraka ini ini Ashabul Kabair. Bukan orang kafir. Maka Ashabul Kabair hukumnya di akhirat tahta masyiatillah. Jika dia dimasukkan Allah ke dalam neraka dia tidak kekal dalam neraka. Dia tidak kekal dalam neraka. Ini akhidat al-shallam jemaah. Tapi bagi orang khawari orang Mu'tazillah mereka kekal dalam neraka. Kalau khawari karena dia kafir kalau orang Mu'tazillah mengatakan namanya infadul wa'id dalam akhidah mereka itu. Ancaman Allah kepada orang pelaku dari besar-besar harus diterapkan. Gitu kata mereka. Ya. Nah disini garis perbedaan antara keyakinan al-shallam jemaah dengan keyakinan murji'ah dan keyakinan orang khawar khawarit. Jadi kesimpulannya apa? Adakah dosa yang bisa mengeluarkan kita dari Islam? Ada. Apakah setiap dosa mengeluarkan kita dari Islam? Tidak. Adakah umat Islam yang masuk neraka? Ada. Adakah umat Islam yang kekal dalam neraka? Tidak ada.